Program Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan atau TJSLP merupakan kebijakan dan wewenang dari suatu perusahaan untuk menyalurkan program TJSLP atau sering dikenal dengan program CSR perusahaan. Meski demikian, dari 63 perusahaan yang tergabung dalam program TJSLP, baru 20 perusahaan yang telah melaporkan dan menyalurkan atau merealisasikan program TJSLP. Ini terdata pada semester 1. Dalam kesempatan ini, Kabit SDA Bapak Datan Jeparat Mulia di membenarkan, jika realisasi semester 1 ini capaian realisasi program TJSLP masih minim, yang mana semester 1 ini baru 20 perusahaan yang telah melaporkan kewajibannya. Dengan total anggaran 20 perusahaan tersebut, berjumlah Rp11.953.191.698. Dibandingkan pada tahun 2022 lalu, total perusahaan merealisasikan program TJSLP cukup sedikit, namun nilai rupiah cukup banyak, yang mana pada tahun 2022 lalu hanya 10 perusahaan semester 1 sebesar Rp25.552.344.035. Meski demikian, ia pastikan realisasi semester 2 program TJSLP akan tercapai semuanya, atau sisa dari 63 perusahaan akan realisasi sesuai aturan, sebab pada pertengahan Desember nanti akan dilaksanakan kembali forum program TJSLP. Jadi yang untuk 2023 ini yang sudah sampai di kami itu laporan semester pertama, jumlah perusahaan yang melaksanakan TJSLP pada semester pertama 2023 ini, sebanyak 20 perusahaan, kalau tahun lalu semester pertama 19 perusahaan. Cuman nilainya, kalau sekarang tahun ini semester pertama baru Rp11.953.000.000, tahun lalu sudah sampai Rp25.552.000.000. Jadi separoh lagi tahun ini dibanding tahun lalu. Untuk diketahui, 63 perusahaan yang tergabung dengan program TJSLP tersebut, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau STA. Bahkan nantinya pada tahun 2024 mendatang akan berkurang, sebab ada perusahaan batu para yang habis kontrak pada tahun ini, sehingga tidak beroperasi kembali di tahun 2024 mendatang. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.